ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang ketemu lagi dengan saya Agung Batavia di channel BMS teks itu waduh kita akan melanjutkan video yang kemarin ya mengenai potingan dari motor fish air ini ya Nah kebetulan ini sekarang lagi kondisi hujan ya udah nah mohon maaf kalau ada suara hujan ya yang masuk ke video ini ya Nah oke sebelumnya kemarin kita akan sudah buat video mengenai untuk porting harian ya pada motor VCR nah kemarin seperti yang saya jelaskan itu ada tiga mode ya portingan mode-mode harian kemudian semi racing dan kompetisi ya kita bahas untuk yang mode kedua yaitu mode semi racing ya jadi apa yang dimaksud dengan mode semi semi racing yaitu dimana motornya itu masih dipakai harian dan juga dipakai untuk kebut-kebutan atau bistil biasa istilahnya pakai Sanmuryan atau Nike Christian ya Nah jadi kita bahas mengenai ukuran dalam portingan nah kebetulan kita pakai sampel contoh dari piston eh Rx ini ya nah nih dan ini dan bloknya kita pakai contoh ini untuk video mengenai pemasangan penggunaan piston Rx ini pada motor VCR sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya bisa kalian cek jadi kalau teman-teman menggunakan piston piston Rx seperti ini pada motor VCR kalian itu CC nya otomatis naik jadi 130cc ya jadi sudah bukan termasuk kategori standar porting ya kalau di regulasi ini biasanya sudah masuk di kategori underbun kalau di road race ataupun di track bike atau di grass track kalau di grass track ini masuk kategori bebek modif ya kalau untuk menggunakan piston Rx ya di motor detak ini di VCR nah oke kita langsung saja ke ukuran dari portingan pada blok VCR ini yang digunakan untuk semi racing atau harian racing ya Nah pada video sebelumnya kita sudah jelaskan untuk ukuran-ukuran pada blok standar bawaan dari pabrikan VCR ini kita nggak perlu jelaskan untuk standarnya lagi karena video sebelumnya sudah saya jelaskan kita langsung ke ukurannya saja kalau untuk semi racing ya Nah untuk ukuran semi racing ya Nah jadi biasanya untuk memaksimalkan power ya pada RPM bawah tengah sampai atas kita mulai dari lubang exhaustnya ya lubang exhaust lubang exhaust biasanya kita main di angka 28 ataupun 29 ya jika untuk yang kemarin itu kita hanya pakai di angka 31 maka sekarang kita pakai di angka 28 ataupun 29 seperti ini ya kalau di skatemat jadi seperti ini untuk angkanya ya Nah ini untuk teman-teman pemula ya jadi angka 0 berada di 27 Oh sorry 28 seperti ini ya maka ini tinggi adalah tinggi exhaust adalah 28 mm nah cara pengukurannya seperti ini sangat gampang sekali ya untuk ujungnya tinggal taruh sini dan dilihat ya dipaskan pada puncak tertinggi pada lubang knalpot ini ya jadi teman-teman bisa memorting pada bagian tinggi knalpot ini di ukuran 28 ataupun 29 ya nanti karakternya peak powernya itu akan bergeser ya bergeser menengah ke atas ya tapi untuk bawahnya ini nggak akan drop ya makanya ini cocok untuk eh harian racing ya Nah untuk peak powernya ini akan pindah ke atas nanti dan yang pasti power atasnya ini akan lebih eh bertenaga ya kalau pun motor kalian ngepost ini bisa jadi salah satu solusi ya untuk RPM atasnya supaya tenaganya powernya itu tetap dapet nah ya itu untuk tinggi kemudian untuk lebar ya untuk lebar kita sesuaikan dengan track atau sipitnya teman-teman ya misalkan teman-teman lokasi rumahnya lokasi rumahnya atau di pegunungan ataupun ada jalan menanjak saya sarankan untuk lubang exhaustnya lebar samping kanan kirinya itu jangan terlalu banyak mengambilnya ya nah supaya apa supaya saat ditanyakan nanti itu enggak terlalu ngepost ya jadi teman-teman cukup mengambil di angka 36 atau 38 ya untuk lebarnya jadi seperti ini kita ambil tengah-tengah saja yaitu di angka 37 nah nah jadi untuk angka angka ukurannya cukup pakai 3037 saja enggak perlu terlalu lebar jadi ini akan tetap enak ya Nah jadi seperti ini kalau pun mau lebih akurat untuk pengukurannya teman-teman bisa dipakai tempel ke tasnya itu untuk mode manual ataupun pakai eh jangka jangka dalam ya itu ada untuk mengukur lebarnya itu juga bisa begitu nah jadi jangan terlalu lebar supaya bawahnya itu enggak kedodoran atau enggak enggak ada powernya kalau terlalu lebar ya Nah kemudian nah ini banyak yang salah kaprah mengenai pada bagian bawah nalpot ya Nah ini banyak yang salah kaprah untuk pemortingan mengenai pada bagian bawah dari nalpot ini ya coba kita simak sama-sama di sini nah ini lubang nalpot ya ini adalah tema ini adalah tmb ya jadi untuk pada bagian TMB ini ya diwajibkan diwajibkan tidak boleh diporting ya ini enggak boleh diporting pada bagian TMB ya dibiarkan saja seperti apa standarnya ya walaupun ini kalian porting untuk pada bagian bawah sebagus apapun portingan yang kalian lakukan pada lubang transfer lubang bilas ini enggak akan enak larinya ya pasti susah itu untuk settingannya ya maka biarkan saja untuk bumbungan bawah TMB ini pada nalpot ini sudah dibiarkan saja karena ini nanti rata dengan posisi piston pada saat TMB ya maka jika saat ini sudah diporting dan piston itu nongol kalau dilihat dari sini itu maka dipastikan itu akan susah untuk penyettingannya nanti dan untuk powernya itu enggak akan semaksimal yang tidak diporting seperti ini ya maka untuk dibawahnya ini jangan diporting nah tentu pada bagian TMA ya yang diporting ya TMA yang diporting misalkan tadi teman-teman kalau kita sebutkan untuk angkanya yaitu 28 untuk tinggi lubang nalpot nah maka tinggal tinggal teman-teman luruskan saja ya buat lurus dari lapisan diner dengan aluminium itu dibuatkan lurus ya supaya apa supaya gas segar yang ikut terbuang ya pada kenalpot nah saat dia mencapai tekanan pada nalpot maka dia bisa langsung kembali ke ruang bakar di sini ya Nah maka jika gas segar yang sudah kembali kemudian memenuhi pada ruang bakar maka power yang dihasilkan akan lebih maksimal ya jadi seperti itu kemudian kita bahas selanjutnya yaitu lubang transfer nah ini rahasianya kalau untuk tipe keharian dan untuk racing juga nah rasanya di sini ya di transfer kanan kiri dan juga bilas ya Nah untuk transfer untuk transfer teman-teman bisa naikkan sampai di angka 40 ya untuk eh naiknya ini bisa sampai 40 ya itu enggak apa-apa ya Nah jadi teman-teman bisa naikkan jadi 40 untuk standarnya kan 42 jadi naikkan saja ke 40 itu enggak masalah ya dimaksimalkan saja ke 40 untuk naiknya ya kemudian untuk bilas nah jadi teman-teman bisa naikkan dibuat sama 40 ataupun dibuat lebih tinggi ya tujuannya apa seperti yang sudah kita jelaskan di video berikutnya kenapa lubang bilas lebih tinggi nah jadi tujuannya adalah supaya pembilasan pada ruang bakar itu lebih sempurna ya dan biasanya kalau pembilasan itu sempurna nanti hasil pembakaran ya kalaupun teman-teman lihat pada pistonnya maka itu fokus pembakarannya itu akan di ada di tengah piston ini ya jadi fokus pembakarannya ada di tengah piston ini ya karena apa pemembatan pada samping bagian piston ini terfokus di tengah piston dan tentunya ledakan yang dihasilkan akan lebih sempurna ada tentunya kalau ledakannya besar dan sempurna maka power yang dihasilkan juga optimal ya Nah jadi seperti itu Oke ini sudah jelas untuk pada bagian boarding boarding pada bagian transfer jelas kemudian eksosnya sudah jelas kita ke belakang nah untuk pada bagian belakang nah teman-teman ada banyak versi ya ada banyak versi ada yang ngomong kalau pada bagian ini nggak boleh tajam ya nggak boleh tajam ditakutkan nanti merusak piston ya itu versi orang lain ya saya tidak menyalahkan tidak bermaksud menyalahkan intinya lah tidak tapi kalau saya lebih suka tajam seperti ini ya kita buat tajam seperti ini kenapa supaya fokus dari aliran bahan bakar yang dikompres oleh truk as nah itu lebih fokus nah jadi naiknya ke lubang transfer itu lebih fokus ya beda halnya jika kalau tumpul nah itu ada sebagian yang berbenturan pada dinding liner ini ya jadi saya lebih suka untuk memfokuskan karena pada dua tak itu intinya sangat simpel sekali gimana caranya teman-teman membuat mesin itu sedetail mungkin ya maka insya Allah hasilnya enggak akan mengecewakan untuk untuk dota ya Nah kemudian pada bagian eh pada bagian luar sini teman-teman juga bisa mortingnya tapi jangan terlalu banyak nanti resiko-resiko pada blog ini berlubang ya jadi enggak terlalu banyak teman-teman bisa porting keluar seperti ini ya tujuannya apa tujuannya adalah untuk mau merubah ya merubah bentuk atau flow ya dari bahan bakar yang dari rukas tersebut menuju ke ruang bakar ya itu beda halnya lagi dengan sudut dari lubang transfer ini kalaupun teman-teman enggak punya eh tuner bengkok ya enggak punya tuner bengkok biarkan saja sudut dari transfernya ini standar seperti ini dan untuk tingginya biarkan saja tetap 42 tapi teman-teman mainkan di sini ya mainkan di portingan pada war ini ya Jadi kalau teman-teman mainkan portingan pada sini ini akan juga merubah ke arah ya arah dari gas segar ya yang dari kruas itu ya maka ini akan berubah juga arahnya yang penting untuk sudut transfer ini jangan dirubah ya jangan dibuat seperti ini waduh ini enggak akan enak motornya jalaupun teman-teman mau merubah sudutnya rubah itu lebih tegak sih intinya adalah gimana caranya supaya gas segar itu menjauhi lubang nalkot itu adalah prinsip dasarnya ya kalau mekanik-mekanik lama ini sudah paham sebenarnya enggak perlu kita jelaskan sedetail ini kalau ke mekanik-mekanik pro nah mekanik pro pasti ketawa kalau nonton ini ya karena rasanya dibojokkan di sini ya jadi ini buat teman-teman pemula ya supaya kalian juga bisa paham dan tentunya bisa buat motor batak sekencang mungkin ya nah kemudian pada lubang bilas ya pada lubang bilas itu ada banyak versi juga ada yang dipotong ya dibuat rata sama seperti ini ya ini kan gak rata nah ada yang dibiarkan seperti ini ini sebenarnya bebas ya opsi karena pada krekes ini kan masih standar ya jadi eh saya enggak terlalu enggak terlalu apa namanya enggak terlalu mempermasalahkan ini jika krekes kalian itu standar ya beda lagi nanti untuk kompetisi ini banyak sekali yang dipotong nanti karena menyelesaikan pada krekes nanti kita bahas di video berikutnya untuk yang tipe kompetisi ya nah mungkin itu dulu dari video ini saya rasa penjelasannya sudah cukup belas tinggal teman-teman nanti gimana cara mencobanya dan mengaplikasikannya semoga berhasil dan tentunya kalau teman-teman nonton video ini dengan detail dan lengkap maka untuk power yang dihasilkan tenaga teman-teman itu pasti akan maksimum ya silahkan dicoba saja kalaupun mau mencoba jangan terlalu banyak-banyak ya mempertinya karena kunci dari kencang motor batak itu dari ini ya kalau ibarat dari motor batak blok ini adalah no kenas ya jadi kalau teman-teman melakukan pemurtingan pada lubang transfer lubang knalfot pada motor batak itu sama halnya dengan teman-teman sedang menggarap no kenas pada motor batak ya nah jadi seperti itu oke sekian dulu dari video ini kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh